Lanjutkan dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dr. Doni SPMSI memberikan apresiasi dan sekaligus dukungan pada kegiatan operasi patung telabang 2023 yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian secara serentak termasuk di wilayah hukum kepolisian Resot Murung Raya. Apresiasi dan dukungan tersebut diutarakan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya kepada sejumlah wartawan seusai memimpin jalannya Rapat Paripurna ke-3 masa sidang 2 tahun 2023 yang berlangsung di Aula Gedung Rapat DPRD Kabupaten setempat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Murung Raya ini mengatakan jika pihaknya sangat mendukung kegiatan operasi patung telabang 2023 yang akan dilaksanakan selama 14 hari sejak tanggal 10 Juli hingga 23 Juli tahun ini. Selain dapat membangun kesadaran masyarakat tentang aturan saat berkendaraan di jalan raya, kegiatan ini juga dapat menjaga situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga pelancaran lalu nintas di Kabupaten Murung Raya. Himbawan kepada masyarakat dalam berlalu nintas terkait operasi telabang yang dilakukan oleh pihak PURES Kabupaten Murung Raya yang pertama di PRD menyambut baik itu, yang kedua kita juga harus menumbuh kembangkan rasa safety, rasa kepedulian kita terhadap bahwa bagaimana kita membawa sebuah kendaraan harus lengkap seperti itu. Dan kita perlahan-lahan supaya tertib seperti itu. Karena tingginya angka kecelakaan itu terlihat akibat tidak tertibnya kita melakukan atau memakai alat kelengkapan safety naik kendaraan, saya kira itu. Lebih lanjut, Doni juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Murung Raya, agar bisa dan mampu untuk tertib dan taat berlalu lintas, sehingga dapat mencegah bahkan mengurangi terjadinya kecelakaan di wilayah Kabupaten Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silpa TV. Terima kasih telah menonton!